Itu yang mencuri, ambil kebunan dia pelihara, tidak masalah. Iyalah sih, kak, kalau kau pelihara, saya jangan kau pernah siksa kucingku. Kau tahu saya pelihara itu pakai hati. Saya bangun subuh-subuh, bikinkan dia susu. Jaga kau bebek kucingku, kalau memang kau mau pelihara, jaga bebek kucingku. Saya sedang sekali itu kucingku. Umurnya 8 bulan, warnanya hitam polos. Warna hijau matanya. Tolong jangan kebaik-baik kucingku. Kalau kau pelihara, saya ikhlas, jangan kau pernah kasih kena tangan kucingku. Apalagi sampai kelabaran, karena saya tidak pernah kasih begitu kucingku. Tapi kalau kapan kau jual kucingku, sampai seumur hidupku tidak akan pernah kailas. Tidak akan pernah kailas. Kucingku. 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 Mix dompersi. Warna hitam polos. Dicuri. Tidak akan pernah tahu, tapi saya tidak pernah mau jual kucingku. Kenapa? Karena saya sayang seperti anakku sendiri. Dicuri. Pernah ada orang mau adopsi. Satu minggu dikasih kembali ke saya, saya tidak pernah berhenti nangis pikirkan. Dan kucingku tahu bagaimana perasaanku. Jangan kau jual kucingku. Jangan kau jual kucingku, kodong. Bagus kalau didapat yang baik. Kucingku. Banyak di kucingku, ye. Banyak kucingku, ye. Tapi tidak semuanya dibilang kucing sebok. Pirsih aku ada. Kalau kita pencinta kucing, kita bakal tahu bagaimana perasaannya orang kalau kehilangan kucing. Mungkin tidak penting, Ji. Tidak penting sekali. Tapi coba, kalau kita pencinta kucing, baru kita sayang kucing. Kucing tak hilang. Dicuri. Saya tanya, Kina. Orang kalau pencinta binatang, dia bakal tahu bagaimana perasaannya orang. Bukan pada saat sekarang. Dibilang orang pada sibuk. Bilang pelihara kucing. Saya baru pelihara kucing. Bukan. Lama bisa pelihara kucingku. Sakit hatiku. Kalau saya tidak sakit hatiku, tidak bakalkan seperti ini. Mesti ada langsung gara-gara kucingnya. Kemarin saya komentari orang. Bilang kucingnya hilang. Sesadis itu kan diangkut sama dia bilang kandang-kandangnya. Itu saya baru tahu kucingku hilang ini hari. Tidak bakal mengerti perasaanku mungkin kalau kita tidak pernah tahu bagaimana yang namanya pelihara kucing. Sengaja saya live. Supaya kalau itu pencuri lihat, Kak. Eh, kalau dia mau pelihara tidak masalah. Jadi ikhlas, Kak. Ikhlas sekali, Kak. Yang penting jangan kau pernah kasih lapar. Apalagi kena tangan kucingku. Apalagi dia bilang kau kasih kaki. Kau siram. Karena saya tidak pernah lakukan itu sama kucingku. Lucu tuh kedengarannya. Memang. Bagi orang yang tidak mengerti. Tapi coba kupa cari pencinta kucing. Bagaimana perasaan kalau kucing tak hilang. Kalau sudah itu seperti itu además. Lagi sekarang tuh… … Lebih bagus tetapi yang lainnya sahaja yang kucing. Sebab kutus k Kalau tidak, saya tidak pernah tega jual kucing. Memang nyawa bisa hilang. Tapi bagaimana perasaanmu, Di?